Saudara dokumen sejarah dan perjuangan Kabupaten Sambas saat ini masih dalam inventarisasi dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sambas. Ya dokumen tersebut tersebar sejumlah tempat baik yang dimiliki oleh individu masyarakat ataupun Kabupaten Induk sebelum pemekaran. Sebagai daerah pemekaran Kabupaten Sambas dari Kabupaten Induk yang beribu kota di Singkawang, Kabupaten pemekaran Sambas dihadapkan dengan sulitnya pengumpulan naskah maupun dokumen sejarah dan perjuangan Sambas masa lampau. Kabupaten Penyelenggaran Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sambas, Nur Mansyah mengatakan, saat ini baru sekitar 50 persen dokumen sejarah Kabupaten Sambas yang telah diinventarisir. Kesulitan tersebut umumnya disebabkan tersebarnya arsip sejarah di masyarakat. Selain itu banyak para pelaku sejarah yang telah meninggal dunia, menyulitkan para penulis menelusuri sejarah perjuangan Kabupaten Sambas masa lalu. Yang paling sulit bagi kami ini memang tentang dokumen ataupun berupa tulisan-tulisan, naskah asli yang sulit kami cari ini Pak, yang untuk naskah aslinya, yang tersebar di masyarakat. Insya Allah ini kami juga akan berusaha, berupaya semaksimal mungkin lah untuk mengumpulkan dokumen-dokumen sejarah itu. Kabupaten Penyelenggaran Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sambas, Nur Mansyah mengatakan, pihaknya telah berupaya mengumpulkan dan melakukan napak tilas perjalanan sejarah Kabupaten Sambas. Untuk itu, pihaknya telah bekerjasama dengan pihak Keraton Sambas yang sangat terbuka dalam mengungkap dan mendokumentasikan peristiwa sejarah masa lalu. Nur Mansyah berharap tahun 2022 ini inventarisir dokumentasi sejarah dan perjuangan Sambas ditargetkan sudah mencapai 70 persen.